Intro Si kecil pernah mengalami ruang popok? Eits, jangan langsung salahkan popok sekali pakai yang Anda gunakan. Maklum, banyak sekali mitos yang berada soal perawatan bayi, termasuk penggunaan popok sekali pakai yang kabarnya dapat membuat kulit bayi ruang dan gatal. Tapi, apa iya ya? Ruang popok sendiri adalah bentuk peradangan yang biasanya terjadi di area penggunaan popok, yaitu di bagian pantat bayi. Sebelum menyalahkan popok yang dipakai, coba dulu ingat-ingat riwayat kesehatan keluarga. Bayi yang punya bakat alergi akan lebih mudah terkena ruang, apalagi jika ditambah dengan pola makan ibu yang sedang memberikan asih. Alergi bisa dipicu makanan tertentu. Tapi, faktor utama pemicu ruang popok pada bayi adalah penggunaan popok yang tidak higienis. Ya, itu hanya mitos saja sih. Tapi memang, kalau semakin sering si anak memakai diapers, otomatis kan sirkulasi udara di daerah kelaminnya tidak sebaik. Anak yang cuma memakai celana biasa saja. Dan itu memang meningkatkan potensi untuk menjadinya rest, diaper rest, akibat dari pemakaian popok sekali pakai. Karena kan memang popok sekali pakai itu kan bahannya ada yang mengandung jelly, bahan ini yang mengandung jelly, itu yang kadang-kadang bisa menimbulkan ketidakcocokan pada beberapa anak, hingga menimbulkan resiko untuk terjadinya alergi atau diaper rest. Ica, Ibu, dan Sasha pun mengalami hal tersebut. Sasha yang kini berusia 15 bulan pernah mengalami ruang popok gara-gara kurang higienis. Cuma waktu itu saya waktu ke acara pernah, anak saya kan digandung terus tuh pas ada acara teman saya gitu kan, cuacanya panas gitu kan, jadi dia pakai ruang popok gitu loh. Cuma setelah itu, setelah dipakai ini ya, krim, untuk menghindari ruang popok sebetulnya lumayan gampang loh. Pilih popok sekali pakai yang berkualitas. Kelihatan kok dari material yang lembut dan tidak cepat bocor. Selain itu, ganti popok maksimal 3 jam sekali. Namun jika bayi buang air besar, popok sekali pakai harus langsung diganti saat itu juga. Perhatikan pula ukuran popok, karena popok yang terlalu kecil dapat bergesekan dengan kulit bayi. Ujung-ujungnya akan tidur ruang. Sementara jika ibu masih menyusui dan bayi punya bakat alergi, hindari dulu makanan tertentu yang dapat menunjuk alergi. Kurangi asupan hidangan laut atau seafood, kacang, juga telur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.